Dalam beberapa pekan terakhir, cuaca di wilayah Bangka Selatan cukup ekstrim. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang sering terjadi, terutama di malam hari. Bahkan, dalam dua pekan terakhir, sudah dua peristiwa terjadi akibat angin kencang dan mengakibatkan warung roboh tertimpa pohon. Dua rumah roboh dihantam gelombang tinggi terjadi di wilayah desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongo. Melihat kondisi cuaca yang terjadi saat ini, Satuan Polisi Perairan Polres Bangka Selatan mengimbau seluruh masyarakat yang beraktifitas dan tinggal di kawasan pesisir diminta untuk hati-hati, terutama di malam hari. Kasat Polair Polres Bangka Selatan AKP Amri mengatakan, cuaca saat ini tidak menentu, terutama di malam hari, sehingga masyarakat harus lebih waspada dan segera berkoordinasi dengan aparat setempat jika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami mengimbau kepada para warga yang ada di sekitar pesisir pantai, karena cuaca saat ini kurang menentu, terutama pada malam hari, angin sering kencang, ribut dan sebagainya. Jadi kami berharap tetap waspada, jangan mendekati pantai dan jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru memperhayakan keselamatan dari warga sekitar pesisir. Jadi kalau kami sekarang ini kita ada pospam di Pelabuhan Sadai, jadi anggota juga sering melakukan patroli, jadi kalaupun ada informasi sekecil apapun yang sifatnya tentang bencana ataupun apa, segera melapor kepada pospam kami maupun nomor kontak yang sudah kami sebar di Babin maupun di Posek Leperpongong. Tidak hanya itu, Amri juga meminta para nelayan yang hendak melaut harus memantau perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG, mengingat cuaca cukup ekstrim dan badai sering datang tiba-tiba. Dari Bangka Belitung, Eko Septen Terasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.